Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahim. 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 tema yang disebutkan dalam hati soh, soh, ini karena yang segera apa? bersandar kemudian yang kedua adalah, iti soh, soh bagaimana rawinya? tidak kita ketahui apakah syad atau ada ilahnya? kita tidak tahu rawinya adlun, topitun atau tidak? maka tidak tahu yang jelas disitu apa? bersandar kemudian yang kedua apa? iti soh kemudian apa yang dimasukkan dengan hati sebentar sih? eh? sampai jumpa Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. seperti ini. Terima kasih. 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 henny kulu itu kala penuh salasatu diantara kurunya Syekh Ali ini 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 salah satu kurunya Syekh Ali namanya Syekh Abu Al-Fayyid ini ketika meliwatkan hadis ini kepada Syekh Ali beliau mulai dengan apa? ini uhibbuka kemudian Syekh tadi, Abu Al-Fayyid tadi meliwatkan bahwa telah meliwatkan hadis kepadaku Syekh para Syekh Umar Ibu Al-Hamdan Muhammad Ibn Abdul Fahyid dan seterusnya, kemudian setiap orang dari rawi-rawi tadi selalu mengatakan ini uhibbuka mulai dari Nabi SAW sampai akhir rawi itu menyebutkan kalimat yang sama sebelum menyebutkan hadis ini disebut musasal apa? kawli musasal kawli juga ada yang disebut dengan musasal apa? fi'lilat itu dalam yang lain disana ada juga musasal apa? hali dalam sebuah hadis sebutkan bahwa rawi-rawinya selalu menyebutkan hadis itu setelah asar fakta salat asar menyebutkan hadis tersebut bukan pada waktu tak salah enggak pada waktu asar saja selalu rawi dari Nabi SAW menyebutkan kepada sahabat sahabat menyebutkan kepada tabi'in sampai akhir beribadah rawi tersebut di dalam salat hadis tersebut menyebutkan hal yang sama itu disebut hadis musasal tetapi sebegaknya disebutkan disini hadis ini belum tentu hadis sah sahih kecuali kalau salat-salat sahih terpenuhi dalam hadis ini tapi kalau sahih ini yang kuat karena apa? menyebutkan ketelitian para rawinya ketika menyebutkan hadis tersebut dalam keadaan apa halnya apa kondisi seperti apa kalau hadisnya sahih maka hadis ini termasuk hadis sahih yang paling kuat kenapa? karena menyebutkan ketelitian para rawinya ketika menyebutkan dan meliwatkan hadis tersebut ini yang disebutkan hadis musasal hadis yang para rawinya secara berhutan menyebutkan ucapan atau perbuatan atau hal secara sama dari awal sahih sampai akhir saat ini yang disebutkan hadis musasal musasal sebenarnya tadi kalau ucapan dia mengucapkan wallahi inni uhibuk atau aku menyebutkan disini ini juga ketika dia meliwatkan hadis kepada aku dia dalam keadaan berdiri atau setelah dia meliwatkan hadis kepada aku maka dia tersenyum jadi rawi dari awal sampai akhir rawi dalam salat hadis tersebut melakukan hal yang sah masalah berurutan maka hadis tersebut hadis apa musasal salun ini baik khair tidak kemudian sampai pada hadis azizu 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 merwis naini awal thalata masyh masyh merwis fok al-3 atau fok ma al-3 azizu merwis naini awal 3 masyh merwis fok ma 3 kud kud ssad ssad naini asyh menambahkan tait klima di sini, azizu marwis naini yabhaathah, mashhwur marwis naini al-tharathah. Ini menulisih ta'arif al-ulama al-hadith. Di sini, azizu marwis naini al-tharathah. Hadis aziz al-hadith yang riwayatkan oleh 2 orang atau lebih. Mashhwuru marwis fokumadharah. Hadis mashhwur adalah hadis yang riwayatkan di atas tiga orang. Yang benar, hadis aziz adalah hadis yang riwayatkan oleh apa? Dua orang. Hadis mashhwur adalah hadis yang riwayatkan oleh tiga tiga orang atau lebih. Kalau aziz dua orang. Kalau satu, itu berarti itu disebut hadis apa? Grib. Kalau satu orang, pada setiap topakotnya, dihiwati oleh seorang riwayat, maka hadis terlebih dahulu disebut apa? Hadis grib. Apabila hanya dua orang saja, eh, dibarnya di sini adalah bukan maksimal ya, minimal ya. Tidak. 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 atau kembali. Pergilah, dalam hati, mesahat. TerAlright. Pergilahullah Salah. Terima kasih. Ia melakukannya. Eh, yang pertama dari topak sahabat ini harus dua orang adis-adis ya baru seorang kemudian tau bahkan dibawahnya adalah topak sahabat tapi ini adis ya dari Nabi SAW ini adalah topak sahabat ini adalah topak sahabat ini juga diluatkan dua orang ini juga diluatkan dua orang ini juga dua orang ini juga terus berputar dua orang dua orang terus ini bagas minimanya kalau kemudian disini sahabat dua orang nanti ditambilin ke sepuluh orang atau lima orang tidak ada masalah tetapi apa di salah satu topak rawi-rawinya hanya dua orang saja yang meluatkan hadis tersebut jadi bagaimana kalau ini sahabatnya satu orang nah dua satu orang kemudian sini tapi ini tapi ya ini tiga orang kemudian setelah itu tiga orang lima orang begitu terusnya tapi antum ingat yang pertama kali meluatkan dari Nabi SAW adalah seorang satu seorang sahabat saja walaupun di bawah sahabat ini banyak yang meluatkan tetapi salah satu di antara topak para rawinya itu ada satu orang saja rawi yang meluatkan hadis tersebut maka hadis tersebut hadis tersebut ini hadisnya karena di aslu sanatnya di pokok sanatnya itu hanya satu rawi saja yang meluatkan hadis tersebut kalau hadis ini tadi yang dua orang ini dua orang sahabat ini kemudian selesai dari dua orang kalau kemudian sahabat begini bagaimana baik ini ya terus kemudian ternyata mengurut satu orang tapi mengurut satu kemudian ini dua orang ini hadis ini sebut apa di asabat hadis asis bukan hadis asis bukan hadis ini hadis kok syaratnya di setiap di asabat itu minimal dua orang rawi yang meluatkan hadis tersebut minimal dua orang rawi tidak boleh kurang dari dua orang rawi boleh sebab itu dikatakan hadis ini sahabat ini ini sahabat lagi kalau disini mempunyai lima orang sahabat ini empat orang sahabat kemudian selain itu disini ada tiga orang ini ada tiga orang ini ada tiga orang nah paham terus kemudian ternyata disini ada dua orang ini tiga orang ini tiga orang disini masuk ada dua orang saja nah disini sebut dari siapa hadis asis hadis walaupun di awalnya itu lima orang atau empat orang tetapi ketika di salah satu topakonya itu ada yang meluatkan dua orang saja maka hadis tersebut dikatakan hadis asis karena syarat hadis masyuri itu minimal tiga orang di salah satu tingkatan topakotannya tingkatan ya para rawi tingkatan para rawi itu kan ada tingkatan para sahabat kemudian dibawah tingkatan para sahabat tingkatan apa? tapi in kemudian dibawah lagi buat tapi utah tapi in walaupun nanti kalau apa? pembagian yang disebut kalau emang menajar itu lebih detail lagi ada tabi'in kibar ada sahabat sahabi al-kibir ada sahabi as-sahir nah ada sahabat as-sahab nabi sallallahu sahabat yang kibar ada yang sikore ada pembagiannya lagi tapi yang lebih global adalah ada topakan para sahabat topakan tabiin topakan tabiin dan seterusnya tidak boleh di salah satu topakan itu menainkan yang mendatukan harus apa? minimanya dua orang selamat menikmati selamat menikmati iya gimana? selamat menikmati iya 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 ibu dari mana ibu? ibu dari solo iya bu kalau untuk daerah kemuntilan lembaga ya iya 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 jadi kalau kita sampai sekarang masih aktif di daerah menjilandu karena kita melihat perekonomian masalah kebesaran itu masya Allah iya masih-masih sama mereka kebanyakan petani ibu ya petani sama buruh tani iya petani dan buruh tani kalau rumah mereka iya kebanyakan di antara mereka harus tutup abu tapi yang paling parah adalah agon rumah mereka karena sampai sekarang kalau bantu iya kalau mereka masih sangat membutuhkan masalah logistik beras minyak itu mereka masih itu karena mereka kita beri kepada mereka itu karena kita keterbatasan apa yang kita memiliki kita berikan kepada mereka dari waktu 3-5 hari saja beras semuanya satu keluarga 5 kilo itu mereka bisa bertahan sampai 5 hari nanti kalau kemudian apa karena mereka kalau tidak petani ya buruh tani iya bukan bukan kebanyakan mereka sudah buruh tani tanahnya walaupun punya tanah tanah pun sangat sempit-sempit sekali hanya 100 meter 200 meter musik iya 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 sembahku itu iya 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 ada sebagian daerah kalau yang di kota Muntilanya sudah nyala tapi yang di atas belum ada belum bisa nyala kita kirimkan jahit-jahit begitu iya 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 kalau bisa lebih cepat ya karena ada sebagian daerah itu yang mereka itu karena memang sudah tidak punya peras akhirnya mengandalkan makan anu apa namanya itu ketela kok ya ketela itu mereka makan iya obibian itu yang mereka makan untuk bisa bertahan karena ini luas sekali buka buatan Magelang itu adalah dari yang paling dari sisi perekonomian ini yang paling parah dibandingkan dengan daerah-daerah yang lainnya iya di anu di Islamic Center bin Bas iya iya oh iya yang anu di di piungan bu tinggalnya kita di piungan di kitvan masuk kalau dari arah apa dari arah piungan kita masuk ke sebelah kiri gitu iya piungan Jogja iya betul bu iya kalau ibu tanya salami santai bin Bas gitu orang sudah paham semua bu dekat kitvan gitu aja semuanya ada pelang besar di situ juga kitvan 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 itu bu taman perma iya 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 betul iya 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 kita antarkan kepada apa orang yang berhak kita antarkan ke sana kalau perlu ibu butuh kendaraan kita suka siap ke kendaraan kita antar ke tempatnya gak ada masalah bu ini kan khidmat untuk kemanusiaan bu yang kita tidak melihat siapapun yang penting kita bantu dan seterusnya iya 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 bu iya ada tempatnya masing-masing bu itu seperti kalau kemudian megana dan seterusnya itu kita arahkan ke arah apa ke arah Sleman sini bu Sleman kebanyakan yang rumah-rumah mereka hancur itu kita berikan megana sarung kemudian daleman itu kita berikan untuk mereka tapi kalau untuk daerah Muntilan kebanyakan ada logistik iya 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 Iya, iya. Kalau hari liburan aja, Bu. Kalau bisa hari ahad, begitu bisa lebih mudahkan kita, ya. Iya, ya terserah kita, kita akan pasang-pasang siap bergerak, Bu. Iya, kita kemarin, iya kita juga kemarin itu ke daerah Selop. Selop itu Mayolali sampai sekitar 3,5-2 km dari Gunung Murapi. Iya, kita ke sana. Oh, di atas lagi, Bu. Di atas lagi selo, di kaju, di sumber, di apa. Ya itu semua di atas sekali, Bu. Itu masyarakatnya, Masya Allah, itu. Nah, iya. Iya, iya. Iya, kita sampai ke sana. Tapi ya masyarakatnya di siap berekonomian juga gak bisa berbuat apa-apa, Ong. Ong, tanaman, pertanian mereka gak ada yang hancur semua. Iya. Oh, kita bisa, sekarang kita bisa masuk, bisa lewat matelang, ketep itu. Terus bisa, Bu, Onolela, terus ya ketep Onolela masuk ke atas bisa, iya bisa. Kita juga kalau mau jauh, yang lewat, lewat Boyolara itu terlalu jauh kalau kita. Kita lewat ketep aja, ketep matelang itu. Iya, betul, 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 iya. 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 Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, betul, betul. Iya, Insya Allah, Bu. Iya. Terima kasih, Bu, ya, atas perhatiannya, Bu. Iya, atas perhatiannya, Bu. Iya, 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 iya. Assalamualaikum. Ini yang disebut dengan hadis Aziz, dan yang kedua adalah hadis Masukur. Setiap top account-nya itu minimalnya harus apa? Dua orang rawi kalau hadis Aziz. Kalau hadis Masukur, tiga orang rawi atau lebih. Jadi, sebagaimana saya katakan tadi, di step top account dari para sahabat, ini harus, kalau hadis harus dua orang. Kemudian dari sahabat, itu harus dibuatkan juga minimal dua orang lagi. Kemudian dari tabi, juga minimal dua orang lagi. Kalau kemudian setelah itu, banyak sekali, mungkin lima orang, delapan orang, sepuluh orang, gak ada masalah. yang jelas, di salah satu top account. Rawi-rawinya ada, rawi hanya dua orang sah. Maka hadis itu, sebetulnya dari siapa? Aziz. Al-Aziz. Al-Aziz. hadis yang berkesendirian dalam riwayatannya, dari rawinya, dua orang rawi. pada seluruh tingkatan-tingkatan-tingkatan sanatnya. Tidak boleh kurang jumlahnya dari itu. Di seluruh top accountnya itu minimal apa? Salah satu di antaranya adalah dua orang rawi. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau kurang daripada itu, masuk hadis apa? Ahad atau yang biasa dikatakan, gharib ya. Gharib. Gharib. Hadis gharib. Salah satu di antara top account rawinya, hanya satu orang rawi saja yang melibatkan hadis tersebut. Maka itu hadis gharib. Kalau dua orang hadis Aziz, kalau tiga orang atau lebih, hadis apa? Masyur. Ya. Misal apa yang dikatakan hadis al-Hafid bin Hajar, min walidihi, wawladihi, haa? Walnaasi ajmaihin. Haa. Waladihi walnaasi ajmaihin. Nabi SAW Dibatkan oleh 2 orang sahabat Siapa? Anas Kemudian kedua Kemudian dari arah sini 2 orang lagi Kota Adah dengan siapa? Berazis Kemudian Kota Adah Dari Kota Adah Syukbah dan Syaid Syaid Warawahu An Abdulaziz Abdulaziz siapa ini? Ismail Ibn Uliya Ya'wan Abdulwariz Ini juga Ismail Dan Ambilwariz 2 orang lagi Dan seterusnya Warawahu Ankuli Kemudian semua ini Polis saja Ini dibatkan oleh banyak orang Tidak ada masalah Karena semakin Jauh atau bakatnya Semakin banyak Rauhnya ya Kalau kami sahabat kan Jelas sahabat lebih sedikit Dibandingkan tabi'in Tabi'in juga lebih sedikit Dibandingkan tabi'in 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 lebih banyak Dibandingkan sahabat Kemudian tabi'in Tabi'in lebih banyak Dibandingkan tabi'in Dan seterusnya Semakin Kebawah Semakin baktanya Tapi yang Jadi pertimbangan kita Bahwa Nabi SAW Ini dibatkan oleh Dari Yang bukan dari Memusir Dibatkan oleh sahabat 2 orang sahabat Dan sekarang kita lihat Dari riwayat Anas Anas bin Malik Ternyata yang Dibatkan dari Anas bin Malik Dua orang Kotada dan Abdul Aziz Kemudian Kotada Dari Kotada Dibatkan oleh So'bah dan Sa'id Sa'id ibn Jumbal Sa'id ibn Sayyid Kemudian Dari Abdul Aziz Dibatkan oleh seorang Tabi'in Ismail Ibn Uliya Kemudian Juga Yang lainnya Sama Abdul Wariz Dibatkan oleh Dua orang Yang pertama Dibatkan oleh Satat Dua orang Kemudian Sama sahabat Dua orang lagi Kemudian Dua orang lagi Dua orang lagi Dua orang lagi Maka kita Walaupun disini Ini tiga orang Mungkin ini lima orang Terserah Tidak ada masalah Yang kita Lihat Dan kita Jadikan sebagai pertimbangan Apa Atas minim Bahwa Yang melibatkan Hadis itu Di salah satu Topaknya itu Hanya dua orang Rawisa Jajah Ini hadis A Oh enggak Tidak dikatakan Hadis A Kalau kemudian Anas satu Satu orang Maka hadis itu Sebut hadis Gharib Hadis itu Sebut hadis Gharib Walaupun Disahabatnya Ada dua orang Disahabatnya Ada dua orang Tapi disalah Satu topak Koknya Tapi Dari Wahid Anas Hadisnya Hadis Tidak boleh Kurang dari Dua orang Topak Topak Berapa Dua orang Kemudian Topak Katar Berapa Kalau hanya Satu orang Tadi Anas satu Orang Kita Kat Hatis yang Oh tidak Tidak Seluruh Kita Satu Riwayat Satu Riwayat Riwayat Anas Seluruh Aburara Seperti itu Apa Oh matanya harus sama Persis Kalau matanya berbeda Katakan Satu ada tambahkan Yang satu Kadang-kadang kita dapatkan Satu hadis Itu Dalam Yang lain Dipotong-potong Kemudian sebutkan Dalam hadis yang lain Ini panjang Dalam hadis yang panjang Sekali Sebutkan Tapi dalam Riwayat yang lain Hadisnya itu terpotong Hanya separuhnya saja Maka ini Tidak dikatakan Bahwa hadis ini Satu hadis Tidak Tidak dikatakan Satu hadis Karena ada kemungkinan Rawi ketika Meriwayatkan Dia hanya Memang Meriwayatkan Sepotong Haji saja Tapi dalam Riwayat yang lain Mungkin Rawi yang lain Mendengarkan Kan para sahabat Kan berbeda-beda Kemampuan hafalannya Ya itu Ada yang sahabat Yang Mendengar langsung Dari Nabi SAW Hapal semuanya Ada diantara Para sahabat Ada yang menghafalkan Sebagian Dari perkataan Nabi SAW Ya itu Nanti ketika Dia meriwayatkan Kepala Tapi Apa yang dia Dengar Dan apa yang dia Hapalkan Begitu Maka tidak kemudian Harus sama Kalau sudah berbeda Berbeda matanya Berbeda pula Hadisnya Begitu ya Seperti itu Jangan lakukan Jangan lakukan Ini lakukan Adis 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 Yeah مشهور مروا ثلاثة ثلاثة رواة فاكثر في كل طبقة سنة ما لم يبلغ حتى التواطر وهذا يسمى مشهور استلاح مروا ثلاثة ثلاثة رواة ثلاثة رواة فاكثر في كل طبقة سنة مروا ثلاثة يبلغ حتى التواطر dengan syarat apa tidak sampai batasan ta'rif hadis mutawatir 7,8,9 لا يوجد ما يوجد مروا ثلاثة مروا ثلاثة خلال تقل باتasan رواة دي حتى التواطر يوجد مروا ثلاثة دي مروا ثلاثة أبعلا دي حتى دي 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 حتى دي حتى دي 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 nanti syarat-syarat yang lain akan disebutkan dalam babnya yang jelas hadis masyur adalah hadis yang dibuatkan untuk tiga orang minimal, tiga orang atau lebih dengan syarat tidak sampai pada batasan hadis mutawah ter wahada yusamma masyur istilahi ini masyur istilahi misal ibni amrin ena rasulullah sallallahu sallam yang baik, tidak mengalami yang mengalami dan mengalami mengalami hata kalian tidak menakitkan orang saat orang mereka membuat orang membuat orang membuat orang membuat orang tidak mengalami tidak mengalami bagaimana sungguhnya, Allah sebabkan Tidaklah mencabut ilmu Dengan satu kali cabutan Mencabutnya dari Mencabut ilmu dari Hema-hema Allah Akan tetapi Allah SWT mencabut ilmu Dengan mencabut Para ulama Dengan Mewafatkan para ulama Hata idalam Yubki aliman Hingga Allah SWT tidak menyisakan Seorang alim pun Maka manusia Menjadikan pemimpin mereka Dalam pemimpin yang jahil Mereka memberikan Mereka memberikan patah tanpa ilmu Mereka sesabu Dan menyesatkan Mereka memberikan patah tanpa ilmu Mereka memberikan patah tanpa ilmu Mereka menyebabkan patah tanpa ilmu Mereka menyebabkan patah tanpa ilmu Mereka menyebabkan patah tanpa ilmu Jadi dibatikan alimnu amrin Pada seluruh Hata bakatnya tiga orang atau lebih Sebagai menyebabkan Jelaskan salat Pedali kemudian ini ini masyur istilahi menurut para ulama ulama adalah hadith seperti ini masyur gaya istilahi masyur gaya istilahi hadith yang masyur pada kelompok dari manusia atau pada generasi di antara generasi karena sebab tertentu terkenal pada sebagian atau kelompok manusia atau pada generasi di antara generasi karena sebab tertentu terkadang hadith hadith masyur jenisan manusia tapi dia tidak punya asal dan tidak punya salat seperti contohnya ini kan masyur ini kan masyur tapi ini tidak punya asal tidak punya salat sama sekali terkadang hadithnya terkadang hadithnya sahih terkadang hadithnya juga haa matawat terkadang hadithnya terkadang hadithnya terkadang hadithnya terkadang had metal di katakan hadith terkadang hadith terkadang hadith Ini masyuhur di kalangan para ulama' fukuhat. Tapi hadis ini adalah hadis ta'if. Semuanya yang paling dibuji oleh Allah SWT. Perkara mubah yang paling dibuji oleh Allah SWT adalah apa? Ini hadisnya ta'if. Tapi masyuhur di kalangan para fukuhat. Masyuhur di kalangan para ahli usul. 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 Ini masyuhur di kalangan para ahli usul. Tapi hadisnya apa? La asalalah, tidak ada asalnya yang sama sekali. Seperti yang saya sebutkan tadi. Habibul wa ta'am ila al-iman. Atau, apa namanya? Nah, nadawah itu? Lisul iman. Lisul iman. Atau nadawah itu milan iman. Ya. Pembersihan itu sebagian dari iman. Ada separuh iman. Ini yang disiapkan. Sama sekali tidak ada asalnya. Nah, tohara itu yang berlaku. Tohara itu. Tohara. Nah. Baimu lahwa. Allahuakbar. Sementara sampai disini dulu. InsyaAllah kita akan teruskan. Kalau kita masuk pada hadis mu'an'an. Nanti hadisnya panjang. Jadi bicaraannya panjang. Maka kita sempur sampai disini dulu. Subhanallah. Jika satu ala dan tersetapun. Terima kasih. Terima kasih.